Intro Apakah Anda tahu bahwa ada 3 ramalan mengerikan tentang Indonesia yang memprediksi keadaan negara kita tercinta di masa depan? Boleh percaya boleh tidak, tapi coba simet 3 ramalan mengerikan tentang Indonesia di masa depan 1 Ramalan Jayabaya prediksi Jayabaya ternyata cukup akurat selama ini, mulai dari ramalan tentang runtuhnya kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia dan juga naik turunnya para pemimpin yang dibadi menjadi tiap 100 tahun sejarah Contohnya saja, ramalan yang cukup akurat tentang Presiden Soekarno yang diramalkan pada periode kalah sumbaga dari tahun 1901 SB 2000 Pada ramalan tersebut, beliau digambarkan sebagai seorang raja yang mengenakan kopiah berwarna hitam, ketubengi, seorang yang yatim, dan bergelar serba mulia Dimana sangat cocok dengan Presiden kita tersebut sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia Jayabaya juga akurat meramalkan tentang naik dan turunnya Presiden Soeharto serta Presiden Habidi Ramalan mengerikan Jayabaya adalah tentang pendalamnya Pulau Jawa di Indonesia yang telah disampaikan berabad-abad lalu oleh Raja Kediri itu Intinya, Pulau Jawa akan mengalami kehancuran setelah 100 tahun Perang Sabil Dan hal ini banyak dipercayai orang akan terjadi mengingat banyaknya gempa yang terjadi akhir-akhir ini membuat penyangga pulau mulai rapuh Hal tersebut juga dilihat dari hukum geologis di mana bumi bisa mengalami pergeseran sewaktu-waktu karena gempa atau letusan gunung berapi Anda sendiri, apakah percaya dengan ramalan tersebut? 2. Won Paul Feldez Won Paul Feldez meramalkan bahwa ada negara padat penduduk di bawah garis tengah Banyak yang menduga yang dimaksud adalah Indonesia akan mengalami revolusi besar 20 tahun setelah perperangan besar Saat revolusi pertama, akan ada 500 ribu orang yang bukan penduduk asli situ mati serta 25 orang wanita diperkosa Lalu pada revolusi kedua ada 500 orang mati yang bukan penduduk asli situ dan 250 wanita diperkosa Terakhir, revolusi ketiga akan ada 500 ribu 500 orang bukan penduduk asli situ mati dan 2 ribu 500 wanita diperkosa Ramalan mengerikan tentang masa depan Indonesia lainnya yang disampaikan seperti bersatunya Indonesia dengan Malaysia setelah dijajah oleh negara raksasa Karena penjajahan tersebut, 21 juta penduduk yang sebagian besar asal Indonesia akan terbunuh dan juga penyakit-penyakit mulai menyebar yang disemburkan oleh burung besi Lalu akan ada revolusi keempat untuk mengeluarkan penjajah secara damai dan juga akan ada pemimpin-pemimpin baru 3. Cepot repot kalau teramalan ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa Cepot, 2010 SD-2020, negara Indonesia sedang berada di masa transisi dan terjadi krisis identitas kebangsaan Dimana Indonesia sedang berada di dua ideologi yang saling tarik-menarik Pada masa ini akan banyak peristiwa besar yang tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga negara dunia lain mengenai isoterorisme serta perang pendapat di segala bidang 2. Masa Repot, 2020 SD-2050, disebut masa repot bagi Indonesia karena negara kita akan mengalami benturan kepentingan antar kelompok Dan deprediksi akan terjadi perang saudara besar dan masa ini juga ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh baru yang memiliki pikiran neoliberalisme dan juga neo-islam 3. Masa Kolot, 2050 SD-2850, merupakan masa keemasan dimana hanya akan ada satu pemimpin, satu wilayah dunia, satu undang-undang, dan satu pemerintahan Fasa-fasa kritis yang ada di Indonesia sudah melebur dengan permasalahan dunia Lalu akan terjadi armageddon pada masa pasca 2850 dan manusia akan kembali ke zaman batu pada masa-masa tersebut Itulah tiga ramalan mengerikan tentang Indonesia yang boleh Anda percayai atau tidak Terima kasih telah menonton!